Sementara itu pemirsa di tengah gencarnya upaya pemerintah memberantas narkoba, namun tidak membojera para pelaku peredaran barang haram tersebut. Bermacam-macam cara digunakan pelaku untuk mengelabui petugas, salah satu modus penyebaran narkoba yang patut diwaspadai yaitu menggunakan narkoba sebagai bahan campuran makanan. Kukis berwarna coklat itu sepintas tidak ada bedanya dengan kue kering pada umumnya. Tapi jangan sekali-kali mencoba, sebab kue ini mengandung bahan campuran ganja hingga mencapai 70 persen. Untungnya kepolisian Resos Metro Jakarta Selatan cepat mengendus peredaran barang haram yang disamarkan dalam bentuk kue kegemaran anak-anak ini. Hasilnya, sejumlah kukis ganja siap edar pun berhasil diamankan dari sebuah rumah di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan. Polisi menduga peredaran kue narkoba ini telah berlangsung selama satu tahun yang dijajakan secara online. Untuk menebus satu toples kecil isi 10 potong kukis, pembeli harus merogok kocek 4 juta rupiah. Dari seorang bernama Mr. Egg yang masih kita kejar dan tersangka masih kita tarik. Ini dijualnya melalui online, melalui website. Ini sudah kita lancar website-nya, sudah kita lancar sampai ke tempat di mana dia mengedarkan barang-barang. Sebelumnya, petugas berhasil pula membongkar peredaran brownies yang mengandung ganja di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di Lampung, pelaku peredaran narkoba juga tidak kalah cerdik. Mereka menggunakan makanan tradisional dodol yang telah dicampur dengan narkoba ganja. Sayangnya, sangat sulit membedakan makanan yang telah tercampur oleh narkoba. Dampaknya terhadap tubuh baru diketahui setelah terlanjur memakannya. Lantaran itulah polisi menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan makanan-makanan yang membawa dampak tidak biasa.